assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to vitology oke apa kabar teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin oke teman-teman pagi ini kita akan menuju keluar kota ya menuju kota Tangerang ya edisi liburan teman-teman udah masuk udah masuk musim liburan nah ini kita tadi berangkat dari Kabupaten Banyasin kilometer 15 sekarang kita sudah berada di jembatan Ampera nah tadi rencana mau lewat jalan lingkar luar jalan Soekarno-Harta tapi karena mau beli makan dulu ternyata restoran cepat sajinya yang deket jalan yang melewati jalan lingkar luar itu tutup maka kita lewat dalam kota jadi pagi ini kita lewat kota ini lewat jembatan Ampera teman-teman jembatan kebanggaan orang paling bagus oke teman-teman ikutin perjalanan saya kali ini let's go oke teman-teman kayak nampaknya ada kegiatan ini ya ada lari maraton mungkin di sebelah kanan menuju kota nah teman-teman kalau misalkan kita lewat kota maka kita akan melewati daerah ketapati teman-teman ini jembatan Ampera nanti playover jangan naik playover kalau naik playover itu ke Jakabaring nanti kita belok kanan ya melewati ketapati teman-teman pintu tolnya ada di simpang susun keramasan nah ini benar ada kegiatan lari maraton mungkin nah teman-teman ini di bawah flyover Jakabaring kita ke kanan ke arah ketapati teman-teman ya jadi kalau mau lewat dalam kota lewat ketapati nanti ada persimpangan simpang keramasan itu lurus teman-teman kalau mau ke tol sendera laya Prabu Muli dia belok kiri nanti kita lihat simpang ini baru masuk simpang ya kabarin kalau ke kiri tadi ke daerah pelaju teman-teman ya udah jam 7 tadi dari rumah jam 6 ya karena ngisi bensin dulu tadi terus beli bekal buat makan nanti di rest area jadi hampir sejam ini belum ke pintu tol teman-teman ya jarak ke pintu tol itu kurang lebih 10 kg lagi dari sini nah teman-teman ini jembatan Ogan teman-teman ya di bawahnya itu sungai Ogan berada di berada di jamatan ketapati nah di sebelah kanan kita itu ada stasiun ketapati teman-teman stasiun kereta api ketapati Jadi Palembang, Tanjung Garang, Lampung Atau Palembang, Lubuk Linggau Untuk saat ini Kayaknya beroperasi Kalau tidak salah ya teman-teman Sarit hanya satu kali Kalau tidak salah ya Ini Simpang Sungki Sebelah kanan itu Pasar Simpang Nah disini banyak mobil gravel Yang manggal teman-teman Tujuan Kayu Agung Nah teman-teman kita akan melewati Flyover Keramasan Nah Kalau untuk Ke pintu tol Keramasan Tol Palembang, Gaya Agung Dari arah kota Tadi ketapati kita lurus teman-teman Jangan salah Nah Kalau flyover itu Kalau teman-teman dari Jalan Sukarno-Hatta Atau Musi 2 Nanti jangan naik ke flyover Kalau naik ke flyover Itu ke pintu tol Indralaya Indralaya Prabu Muli Teman-teman Kalau dari arah Musi 2 Ambil ke kiri Melintas di bawah flyover Lalu belok kanan Di persimpangan ya teman-teman Ini kita lurus Sekitar 5 kg lagi teman-teman Ya teman-teman Kita udah di Simpangan Nah kalau lurus itu ke Indralaya Jalur Nontal Nah kita belok kiri teman-teman Ke pintu gerbang Simpang susun keramasan Perjalanan menuju Bakahuni Pelabun Bakahuni Itu kurang lebih Kalau waktunya Relatif teman-teman ya Tergantung Kita bawa kendaraannya Teman-teman Tapi kalau untuk jarak Itu sekitar 367 km Teman-teman Ya Kita hampir masuk ke Toll Pintu tol ini teman-teman Sementara Toll Palembang Betung Itu belum rampung Teman-teman ya Bisa dilihat di Video-video saya sebelumnya Itu update Mengenai tol Palembang Betung Masih dalam progres Pengerjaan Ya Karena terhambat Penyelesaian Teman-teman Pembangunan Yang dilakukan oleh Waskita Karya Ya Menurut kabar Itu bermasalah 2024 Nanti Akan dialihkan ke HK Utama Karya Nah ini kita udah Mau Tap Untuk biaya Kurang lebih Kalau Palembang Kayu Agung Itu 50 ribu Teman-teman Nah jadi Setelah Pintu gerbang SS Keramasan ini Palembang Pintu gerbang Toll selanjutnya Yaitu Kayu Agung Teman-teman ya Tengah Ganti Yang dilakukan oleh Baik Tengah Yang dilakukan oleh K парah Karnabah Tengah Baik Karnabah 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 Tengah Jadi langsung dipotong Rp50.000 teman-teman Kita lihat teman-teman Perbaikan masih Terus dilakukan Ya wajar ya Dengan harga Rp50.000 saya rasa Harusnya Pelayanan Terus ditingkatkan Jangan sampai ada lubang Karena akan membahayakan Kendaraan Apalagi di jalan tol Kendaraan pasti Melaju dengan kecepatan tinggi Ya teman-teman Kita sudah tiba di Pintu tol Kayu Agung Waduh Sambungan jalan Teman-teman ya Benar-benar ini Ya ini pintu tol Kayu Agung Teman-teman Di kilometer 330 Waktu tempu tadi Dari kota Palembang Itu sekitar 30-40 menit teman-teman Ya Lanjutnya Kayu Agung Kita lanjut Teman-teman Nah Tol terdekat itu Apa ya Nanti kita lihat Ya kondisi jalanannya tadi Kondisi jalanannya tadi Teman-teman ya Ya cukup bergelombang Teman-teman Nah Kalau Aspalnya itu Rata-rata ya Gak ada lubang Teman-teman Tapi Banyak Apa ya Lombang Banyak legukan-legukan Di jalan Jadi mobil itu Bergoyang gitu Teman-teman Oke teman-teman Kita lanjutkan perjalanan Ini masih di Sumatera Selatan Teman-teman ya Nanti biasanya Kalau masuk ke Provinsi Lampung Jalan-telnya Udah Udah stabil gitu Teman-teman Udah rata Ya teman-teman Kita Sampai Di KM 307 Nah Disini ada Rest area Teman-teman ya Rest area 307 Teman-teman Ini rest area Pertama Kalau dari Pintu tol Kayu Agung Tadi Nah di Palemeng Lain Sebenernya ada di 360 Tapi itu Belum Rampung kayaknya Teman-teman Baru tempat istirahat Sopir-sopir Sopir-sopir Truck gitu Karena gak ada yang mau ke WC Jadi kita lanjut Teman-teman Kita lanjutkan perjalanan Oke teman-teman Kita sampai di Rest area 215 KM 215 Kita istirahat dulu Teman-teman Isi perut Makan Terus agak-agak ngantung Kita cari kopi Nanti teman-teman Kita cari tempat Sini aja kali ya Apamat Kenenduman Oke teman-teman Kita istirahat dulu Sambil Makan dulu ya Oke teman-teman Kita lanjutkan perjalanan Istirahat di KM 215 Kita lanjutkan perjalanan Menuju Pelabuhan Bakau Nih Lampung Teman-teman ya 215 Kilometer Lagi teman-teman Mungkin Sampai 2,5 Sampai 3 jam Lagi teman-teman Sekarang Pukul 9 Lewat 5.30 Teman-teman Sudah Hampir 3 jam Di perjalanan Oke teman-teman Kita lanjutkan perjalanan Let's go Oke teman-teman kita sudah melewati Simpang Susun Natar nah teman-teman bagi yang mau ke kota Bandar Lampung bisa keluar lewat alternatifnya salah satunya yaitu lewat Simpang Susun Natar berbang tol Natar teman-teman sekitar 20 kilo menuju kota Bandar Lampung kalau mau di dekat pusat kota itu bisa keluar tol kota baru nanti teman-teman di kilometer 78 oke teman-teman kita lanjutkan perjalanan sekarang sudah di kilometer 79 pintu keluar tol kota baru teman-teman ke Daton atau kota Bandar Lampung, jadi kalau mau yang ke kota Bandar Lampung itu bisa keluar di tol kota baru ini teman-teman kalau Natar tadi itu masih sekitar 20 kiloan dari kota Lampung kota Bandar Lampung ya teman-teman ya kita sebentar lagi sampai kira-kira 1 jam setengah setengah lagi oke teman-teman kita habis dari toilet lagi nih di KM 50 untuk tiket penyeberangan tadi sudah dibeli ternyata bisa teman-teman dari jarak jauh gini ya mudah-mudahan nanti sampai sana bisa langsung masuk ke area pelabuhan dan langsung ngantri naik kapal teman-teman ya oke teman-teman kita lanjutkan perjalanan oke teman-teman kita sudah sampai di gerbang tol bakauni selatan menuju pelabuhan bakauni sekarang pukul 12.32 hampir 5 jam perjalanan teman-teman ya dari masuk tol kota palembang tadi sampai dengan ke pintu tol bakauni selatan biayanya 360 ribu teman-teman jadi total wah rame sekali teman-teman yang menuju kota ke arah sumatera teman-teman musim liburan ya pintu bakauni ke arah sumatera ke arah sumatera ke arah lampung palembang rame ya teman-teman ya jadi total tadi tol tol palembang kayu agung itu 400 eh salah tol palembang kayu agung itu 50 ribu kayu agung sampai dengan bakauni selatan itu 360 ribu jadi totalnya adalah 410 ribu teman-teman nah ini jalan menuju pelabuhan masih sekitar 5 km lagi teman-teman dari pintu tol menuju ke pelabuhan depan kita sudah nampak lautan selat sunda teman-teman itu ada kapalnya baru datang teman-teman mudah-mudahan nanti kita masuk pelabuhan sudah bisa langsung ngantri dan naik ke kapal lama damit ini selamat menikmati 候 selamat menikmati selamat menikmati baru mau naik kapal teman-teman ngantrinya 2 jam padahal tiketnya tadi itu pukul 14 melelahkan selamat menikmati selamat menikmati kita mendarat di pulau Jawa teman-teman setelah 1 jam setengah lebih perjalanan dari pelabuhan bakoni ke pelabuhan merah sekarang udah tiba di pelabuhan merah pukul berapa tadi ya? 17an ini teman-teman kita lanjutkan perjalanan menuju pintu tol merah Jakarta kita keluar pelabuhan kita keluar pelabuhan ke teman-teman selamat menikmati dan teman-teman kita keluar lewat jalan layang ya teman-teman kita kita udah di pintu tol merah Jakarta kondisinya padat ya hantrennya panjang tadi sebelum sampai ke gerbang tol ini yang udah masuk musim liburan teman-teman ya tujuan kita adalah pintu tol Cikupak Tangerang saya sekali video kita mohon maaf tidak bisa sampai tujuan karena sekarang sudah pukul 18 teman-teman karena kondisi kamera yang pencahayaannya kurang kalau di low light jadi kita akhiri video perjalanan kita hari ini sampai dengan disini teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe komen dan like teman-teman oke sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao selamat menikmati 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 selamat menikmati